Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pilip Morning Market Call edisi Jumat 29 Juli 2022. Untuk mengawali pagi hari di akhir pekan ini atau di akhir bulan Juli ini, kita akan mulai dari penutupan harga YSG kemarin. Terlihat pada bahwa YSG kemarin itu ditutup menguat 0,85 persen di area levelnya di 6.956. Selain itu, dari Bursa Asia, pada perdagangan semalam bahwa pergerakan Bursa Asia ini ditutup variatif yang di mana pergerakan indeks yang mengalami pelemahan yaitu di indeks Hang Seng yang melemah 0,23 persen. Sedangkan untuk indeks Nikkei dan STI ini mengalami penguatan dengan masing-masing menguat 0,36 persen dan 0,48 persen. Untuk di Bursa Eropa, juga pada perdagangan kemarin bahwa Bursa Eropa juga ditutup mix dengan indeks FICI yaitu mengalami pelemahan tipis yaitu 0,04 persen dan untuk indeks DAX ini justru mengalami penguatan sebesar 0,88 persen. Lalu untuk di Bursa Amerika sendiri, bahwa pada perdagangan semalam, penutupan semalam, Bursa Amerika ini ditutup kompak menguat yang di mana penguatan tertinggi ini terdapat di indeks S&P 500 yang menguat hingga 1,21 persen lalu disusul dengan indeks Nasdaq yang melanjutkan penguatan yaitu sebesar 1,08 persen dan indeks Dow Jones juga masih melanjutkan penguatan yaitu sebesar 1,03 persen. Untuk harga komunitas lainnya, kita lihat bahwa harga komunitas lainnya untuk harga minyak mentah jenis WTI maupun brand itu kompak menguat di mana penguatan 1,12 persen ini menguat untuk minyak mentah jenis WTI dan penguatan 0,62 persen ini menguat untuk minyak jenis brand dan untuk minyak CPO juga menguat dengan penguatan hingga mencapai 3,58 persen dan untuk komunitas selanjutnya itu ada komunitas emas atau gold ini juga perdagangan kemarin itu emas ini kembali menguat yaitu sebesar 0,96 persen untuk komunitas nikel juga masih mencatatkan penguatan yaitu sebesar 0,62 persen dan untuk komunitas timah dan tembaga juga mengasih melanjutkan penguatan yaitu dengan masing-masing penguatan 0,04 persen dan 1,64 persen sedangkan komunitas yang mengalami koreksi yaitu ada komunitas batubara yang pada perdagangan semalam atau kemarin ini mengalami koreksi tipis yaitu sebesar 0,02 persen selanjutnya pada perdagangan ISG kemarin ya bahwa ISG kemarin ini ditutup menguat karena terlihat ditopang adanya aksi net foreign bay ya kita lihat untuk top 5 net foreign bay ini yang menopang saham-sahamnya ini ada saham BBCA, BMRI, BBRI, UNVR dan ICBP dan top 5 net foreign sale ini saham-sahamnya ini ada BBNI, Buka, MDKA, ITMG dan INKO dan secara akumulasi bahwa asing masih mencatatkan penjualannya atau net foreign sale-nya ya ini pada perdagangan kemarin net foreign sale asing ini masih mencatatkan sebesar 137,44 miliar ya namun secara year-to-date-nya mencatatkan buy ya asingnya secara year-to-date ya ini mencapai 46,69 triliun oke untuk perdagangan hari ini ISG kami masih memperkirakan bahwa ISG pada hari ini akan cenderung masih mengalami penguatan ya atau bulis dengan titik area support dan resistennya ini berada di level 6.850 hingga mencapai di level 7.032 ya dan untuk berita globalnya kita lihat dari perdagangan Wall Street semalam ya bahwa tercatat Wall Street perdagangan semalam ini kompak menguat dikarenakan ditopang saham-saham yang bermaket cap tinggi ini menguat salah satunya itu saham Amazon dan Apple ya yang mengalami penguatan sehingga kenapa Wall Street pada perdagangan semalam ini mengalami penguatan selain itu tingkat timbal hasil obligasi treasury mereka selama 10 tahun mengalami penurunan ya sekitar 6 basis point atau menjadi 2,67% dan untuk berita ekonominya ini bahwa Amerika Serikat merilis bahwa produk domestik bruto mereka di kuartal 2 2022 ini mengalami penurunan sebesar 0,9% secara kuartalan dan ini menyusul penurunan pada kuartal 1 2022 yang sebesar 1,6% selain itu juga kita lihat bahwa investor pelemahan terjadi ini karena kan investor atau dibilang konsumen ini penurunan dari PDB di kuartal 2 2022 ini terjadi dikarenakan pengeluaran konsumen atau tingkat belanja konsumen ini mengalami pelambatan ya dikarenakan adanya sentimen dari kenaikan suku bunga ya dari The Fed dan kita lihat dampak dari kenaikan suku bunga juga membuat penjualan rumah di Amerika Serikat ini juga mengalami pelambatan dikarenakan suku bunga yang sudah naik ya untuk berita korporasi kita pertama itu ada saham ASII atau PT Astra International TBK yang berhasil mencatatkan pertumbuhan laba di kuartal 1 2022 ini mencapai sebesar 18,2 triliun rupiah ya atau naik sebesar naik mencapai 106% secara year on year nya dan selanjutnya itu ada UNTR yang berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersihnya juga ya ini mencapai 129% menjadi 10,35 triliun rupiah di semester 1 2022 dan juga ada saham MTEL yang berhasil mencatatkan penumbuhan labanya ya ini sebesar 892 miliar rupiah di kuartal 1 2022 nya atau naik mencapai 27,2% untuk stock watch kita kita ada yang pertama itu ada Avia ya dalam kita lihat saham Avia ini kalau secara jangka pendek maupun jangka menengahnya Avia ini kami memperkirakan masih cenderung mengalami penguatan ya dengan area titik resistennya ini bisa mencapai di level 915 hingga mencapai titik resisten keduanya ya ini berada di level 940 dan untuk area trade buyingnya bisa diperhatikan di area level 880 hingga di level 885 ya dan untuk area stop lossnya kami berikan ya ini berada di level 845 oke oke selanjutnya stock watch yang kedua dari Philip Sekuritas ini ada saham Bavin ya kalau kita lihat secara teknikal saham Bavin ini jam-jangka menengahnya masih cenderung juga masih mengalami penguatan ya dengan area trade buy Bapak Ibu bisa trade buy di area level 1175 dan untuk area trade resistennya kami memperkirakan bisa mencapai di level 1265 hingga mencapai resistennya di level 1310 dan untuk area stop lossnya jika ia gagal melanjutkan penguatan maka untuk area stop loss diperhatikan ya ini berada di level 1085 oke selanjutnya ada saham CTRA untuk saham CTRA pada hari ini kami memperkirakan bahwa CTRA akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu ya dan terlihat dikarenakan kalau dari penutupan kemarin bahwa CTRA ini sudah menguat tinggi dan kami memperkirakan bahwa hari ini CTRA akan cenderung mengalami koreksi jadi untuk areanya threadbanknya Bapak Ibu bisa perhatikan di area level di 895 dan kemungkinan untuk penguatan yang terjadi ya ini area resistennya kami memperkirakan hingga bisa berada di level 930 hingga mencapai di level resisten keduanya ya ini berada di level 950 dan untuk area stop lossnya ya ini kami berikan berada di level 860 oke untuk webinar sesi 1 kita sudah selesai kita ke sesi Q&A selanjutnya ya dan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk sam-sam pada hari yang mau dibahas silahkan cek di kolom Q&A ya kita beri waktu 1-3 menit untuk Bapak Ibu menulis pertanyaan-pertanyaan yang akan mau dibahas pada hari ini kita kembali lagi di pukul 08.53 ya terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Oke, selanjutnya ada saham Antam ya. Saham Antam, kita lihat bahwa Antam pada perdagangan kemarin, Antam ini ditutup menguat ya. Ini ditutup menguat hingga mencapai 12 persenan, dan ditutup di area level di 2000. Dan kalau kita lihat secara indikator, bahwa indikator stokasti, penguatan terjadi itu cukup bagi. Dan kemungkinan, dan kita lihat secara indikatornya bahwa M Antam ini masih, kita lihat berada di, mau menuju ke area overboughtnya. Dan kalau misalkan pada hari ini, M Antam dibuka menguat, kemungkinan yang terjadi adalah penguatannya, yang terdekatnya ini berada di level 2100, menguji garis MA selanjutnya, ya ini MA 90 ya. Namun kalau ia tidak berhasil, melewati garis MA 90-nya yang terjadi, kemungkinan akan mengalami koreksinya, ya terlebih dahulu dengan area titik supportnya, yang terdekat, ya ini berada di level 1880 ya, untuk saham Antam. Oke, selanjutnya ada saham Elsa. Kita lihat, untuk saham Elsa, untuk saham Elsa, kita lihat bahwa saham Elsa pada perdagangan kemarin juga ditutup menguat, ya ini 1,32 persen, ditutup di level 308 ya, pergerakannya Elsa. Dan hari ini kami polisikan, untuk saham Elsa, jika kita lihat penguatan yang terjadi, kalau kita lihat secara stokastiknya, bahwa Elsa ini sudah membentuk kepala gold close ya, dan kita lihat jika ia berhasil menguat, maka yang terjadi adalah penguatannya, kemungkinan bisa mencapai di titik resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 315 ya, untuk penguatan Elsa pada hari ini. Dan untuk area supportnya, jika kita lihat, untuk area supportnya kemungkinan berada di area lainnya, ya ini berada di level 300 ya, untuk area support Elsa. Oke, selanjutnya ada saham MNCN, kita lihat. Untuk saham MNCN ya, bahwa terlihat bahwa perdagangan kemarin MNCN ini ditutup menguat, ya ini kita lihat penguatannya, kemarin MNCN ditutup menguat 5,91 persen ya, ditutup di area level 985, dan pada hari ini saya lihat ya, bahwa perdagangan MNCN akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu, ya. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah menunjukkan adanya penurunan. Nah, kita lihat, memang ada penurunan, jadi sehingga untuk saham MNCN sendiri akan mengalami koreksi terlebih dahulu di titik area support terdekatnya, ya ini berada di level 960 ya, area support terdekatnya, hingga sampai di titik support keduanya, ya ini berada di level 940. Jadi diperhatikan untuk MNCN, karena memang akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada saham agro. Untuk saham agro, kita lihat bahwa agro pada perdagangan kemarin, agro ini ditutup melemah tipis 0,61 persen di area levelnya 820, dan untuk hari ini kami perkirakan agro, kalau kita lihat secara indikator maupun indikator stokastik maupun embasidinya, saya lihat bahwa agro kemungkinan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai di level resisten terdekatnya, terlebih dahulu ini berada di level 870 untuk pergerakan agro, namun kalau dia tidak berhasil dibuka menguat hingga di titik sistem pertama, kemungkinan yang terjadi akan melanjutkan koreksi hingga di titik support yang pertamanya, terdekatnya ya ini berada di level 775 ya, dan untuk titik support keduanya, ya ini bisa berada di level 730. Oke, selanjutnya ada saham, kita lihat saham-saham ada saham BBRI. Untuk saham BBRI, kita lihat pergerakan BBRI pada kontrol kita lihat dari perdagangan kemarin, BBRI ini ditutup menguat 0,69 persen ya, kita lihat pergerakannya, dan ada hari ini kami berkirakan BBRI, kita lihat pada hari ini BBRI kalau misalkan iya dibuka menguat, maka penguatan terjadi yang kemungkinan nanti jadi ada berada di level terdekatnya terlebih dahulu ya, ya ini berada di level 4450, dan kita lihat ya, hari ini pembukaannya BBRI dibuka menguat ya, nah kita lihat, dan yang terjadi kalau misalkan hari ini dia berhasil melalui area residen pertama, ya ini berada di level 4450, kemungkinan yang terjadi adalah penguatannya masih bisa melanjut, hingga mencapai di level residennya, yang kedua, ya ini berada di level 4500 ya, untuk pergerakan BBRI, dan untuk area supportnya, jika ia gagal menembus area residen pertama, kemungkinan terjadi adalah titik supportnya, ya ini berada di level 4320. Oke, selanjutnya ada saham SRTG, kita lihat ya, pergerakan Saratoga pada hari ini, SRTG, kita lihat pergerakan hari ini, Saratoga dibuka menguat, dibuka menguat di 0,39 persen, dan penguatan Saratoga, lalu kita lihat sekalian indikator, masih berada di area overboughtnya ya, dan sekarang kita lihat, begitu juga sekalian MACD-nya, bahwa sekalian indikator MACD, terutama di histogramnya, histogram MACD-nya, masih berada di area positif, jadi kemungkinan untuk Saratoga, penguatannya bisa berada di level, terdekatnya terlebih dahulu ya, ini di level 2670 ya, pergerakan Saratoga, jika ia berhasil menembus area residen pertama, mungkin masih bisa menjubungkan penguatan hingga mencapai titik support keduanya, eh, titik asistim keduanya, pada di level 2770. Oke, selanjutnya, ada saham Aali, kita lihat. Untuk saham Aali, bahwa pada hari ini kita lihat, Aali ini dibuka menguat, ya, ini sebesar 1,31 persen, dan kita lihat pergerakan Aali ini, kalau kita lihat secara pergerakan Aali pandai ini, terjadi di tepang juga dari indikator, ini stokastiknya, maupun indikator MCD-nya, yang sejalan ya, yang kita lihat, pergerakan indikator stokastiknya, ya, ini menunjukkan, sudah menunjukkan ada pola golden cross ya, dan kita lihat juga, pergerakannya, untuk indikator stokastiknya, ini menunjukkan adanya kenaikan, nah, ini mengapa kalau Aali, kemungkinan pergerakan Aali padahal ini masih bisa menguat, hingga mencapai titik resistennya, terdekat lebih dahulu, ya, ini berada di level 9850 ya, menguji area MA 34-nya, jika ia berhasil melalui MA 34-nya, maka kita bisa menguatnya, hingga mencapai di level resisten pertama, ya, ini di level 9850. Namun, tetap kita perhatikan, kalau misalkan pergerakan Aali ini, tidak dapat menguat hingga mencapai resisten pertama, yang terjadi adalah, menggunakan koreksi terlebih dahulu, dengan mencapai titik area support-nya, ya, ini berada di level 9400 ya, untuk pergerakannya, dan untuk area threadbank-nya, jika Ibu mau ambil saham ini, saya misarankan area threadbank-nya ya, ini berada di level 9400 ya, 9400 ya, 9400 terlebih dahulu, hingga berada di level support-nya, support-nya, ya, ini berada di level 9100 ya, jadi untuk Bapak Ibu yang mau ambil, baik ya, ya, ini kami sarankan di level 9400, hingga berada di level 9100, untuk saham Aali ini. Oke, kita lanjut, saham berikutnya ada saham ASII, ASII, kita lihat pergerakan saham ASII, untuk pergerakan saham ASII, kita lihat bahwa pada hari ini, ASII ini, dibuka menguatnya, ini 2,48 persen, dan pergerakan AIS ini juga, kalau kita lihat pergerakannya, secara indikatornya, menunjukkan adanya penguatan ya, masih menunjukkan ada penguatan, hal ini terlihat, bahwa stokastik, setelah indikator stokastiknya, sudah menguat, hingga berada di levelnya saat ini, berada di level 52 ya, dan, kalau kita lihat secara MACD-nya, Instagram MACD-nya, pergerakan ASII ini, masih berada di, area positif ya, jadi kemungkinan, ASI pergerakannya masih bisa menguat, hingga mencapai titik resisten terdekatnya, terlebih dahulu, ya ini berada di level 6280 ya, untuk pergerakan ASII-nya, nah jika ia berhasil menguat, hingga menembus area resisten pertama, mungkinan, bisa melanjutkan penguatan, hingga mencapai area resisten keduanya, yang ini berada di level systemnya, di 6450. Selanjutnya, ada saham BBRI, kita lihat, saham BBRI, oke, ternyata saham BBRI sudah dibahas ya, Bapak Ibu, jadi jika ada yang terlambat, silakan nonton tayangan Youtube, ulang kita ya, di Youtube, nanti akan kami upload setelah sesi webinar berakhir, oke, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya, ini saham PLKM, untuk pergerakan Telkom, kita lihat bahwa Telkom, pada hari ini, dibuka menguat 0,94%, dan saat ini Telkom berada di level 4290 ya, dan untuk pergerakannya Telkom, kita lihat mungkin kan, penguatan yang terjadi bahwa Telkom ini, kalau misalnya masih melanjutkan penguatan, penguatannya cukup terbatas ya, di area resistennya, lebih terdekatnya, ini berada di level, 4340 ya, untuk pergerakan saham Telkom ya, jika masih menguatkan penguatan, untuk area pelemahannya, atau area supportnya, itu kemungkinan berada di area support, dekatnya ya, ini berada di level 4200, jadi untuk saham Telkom diperhatikan, karena yang terjadi adalah, kalau kita lihat pergerakannya, mungkin Telkom akan cenderung, mengalami koreksi terlebih dahulu, karena kita lihat baik dari, ini kata stokastika, yang sudah menunjukkan, adanya penurunan ya, untuk saham Telkom ini, jadi untuk area supportnya, yang akan berikan terlebih dahulu, mungkin yang bisa berada di level 4200. Oke, kita lanjut, pertanyaan berikutnya, ada saham, Inco, kita lihat, saham, saham Inco, bawah, kita lihat, Inco ini, pada hari ini ya, Inco, kalau kita pergerakan Inco, ada hari ini, bahwa Inco, kalau dia menguat, bisa dibuka penguatan, maka penguatan yang terjadi, kita lihat ya, akan berada di level resistennya, berada terdekat, lebih dahulu ya, ini berada di level, 6400 ya, untuk pergerakannya Inco, namun kalau kita lihat, juga Inco pada hari ini, saat ini dia sedang menjadi, atau JL, yang ini DMA 90, nah, kita lihat, bahwa pada kemarin, bahwa Inco ini, ditutup, di area MA 90-nya, dan pada hari ini, Inco sedang diuji, di area MA 90-nya, apakah ia berhasil, melewati di area MA 90-nya, dari atas, atau malah justru, melewati, atau beri ke bawah ya, melewati garis MA 90-nya, jika ia beri ke bawah, yang terjadi adalah, dengan Inco akan mengalami, koreksinya terlebih dahulu ya, dengan area-nya, area supportnya ini, kemungkinan bisa berada di level, 5.840 terlebih dahulu ya, namun kalau misalkan Inco, justru berhasil, melewati MA 90-nya ke area atas, maka kemungkinan yang terjadi adalah, bisa menguat, hingga dia menuju ke area resis yang pertama, yang ini berada di level 6.400. Oke, selanjutnya, saham berikutnya, ada saham, MDKA, untuk saham MDKA, bahwa pergerakan MDKA pada hari ini, MDKA ini dibuka melemah, 0,24%, dan saat ini MDKA berada di level 4.130, dan kita lihat pergerakan MDKA, kalau pada hari ini ya, bahwa MDKA ini sedang menguji MA 21, dan MA 34-nya, jadi kalau kita lihat, sorry, untuk MDKA ini, saat ini sedang menguji MA 90, dan MA 34-nya, dan kita perhatikan pergerakan, sama MDKA pada ini, kalau dia berhasil, melalui area MA 90-nya ya, kemungkinan yang terjadi adalah, MDKA bisa melanjutkan penguatan, mencapai titik resisten terdekatnya, yang ini berada di level 4.300 ya, untuk area resistennya, namun, kebalikannya kalau justru kalau MDKA ini, malah bergerak ke area MA 34-nya, ke arah bawah ya, kemungkinan yang terjadi adalah, MDKA bisa juga melemah, terbitu atau koreksi terlebih dahulu, dengan area support terdekatnya, ya ini berada di level 3.990 ya, diperhatikan untuk sama MDKA pada hari ini, karena pergerakannya, kalau ia berhasil, melalui garis MA 90, maka yang terjadi adalah, menguat, namun kalau justru dia, melalui area MA 34-nya, atau break ke bawah, maka kemungkinan ini adalah, koreksi terlebih dahulu, hingga berada di level 3.990. Oke, selanjutnya ada saham, MTEK, kita lihat. Saham MTEK, bahwa hari ini MTEK dibuka menguat, 1,88 persen ya, di area level saat ini, MTEK berada di level 1.900. Nah, kita lihat ya, bahwa secara, kalau kita lihat secara teknikannya, baik itu, bahwa MTEK ini, saat ini sedang menguji garis MA 90-nya ya, setelah ia berhasil menguat garis MA 34 dan 2 satunya, nah saat ini MTEK sedang menguji MA 90-nya, dengan kita lihat pergerakannya, bahwa kalau ia berhasil menguat, menguat garis MA 90-nya yang terjadi, maka yang akan terjadi adalah, menguatnya bisa mencapai di level 1.960. Saat itu, kita lihat bahwa MTEK juga, penguatan yang terjadi juga di, kita lihat bagi segala indikatornya, itu indikator stokastik, maupun indikator MSD-nya, bahwa MTEK ini masih menunjukkan area positif. Kita lihat pergerakannya, baik di indikator stokastik, bahwa pergerakan MTEK ini sudah menunjukkan adanya kenaikan. Dan untuk segala indikator MSD-nya, bahwa baik di segala signal line-nya, maupun histogram-nya, sudah berada di area positif. Jadi kemungkinan MTEK akan menunjukkan penguatan hingga mencapai titik konsisten-nya, yang diberada di level 1.960. Oke, selanjutnya ada saham BMTR. Oke, BMTR, kita lihat bahwa pergerakannya, bahwa hari ini, bahwa BMTR melanjutkan penguatan kembalian setelah kemarin berhasil menguat, hingga ditutup hingga mencapai 17%. Saat ini masih mencapai penguatan, dan dibuka sudah berada di level 340, dengan kenaikan mencapai 3,64%. Dan kalau kita lihat pergerakan BMTR ini ya, kalau kita lihat ini cukup, kalau beribu kuat, kemungkinan untuk BMTR sendiri, penguatan yang terjadi ya ini berada di level, resistennya ya ini berada di 350. Karena kita lihat bahwa pergerakan BMTR ini cukup volatile banget ya. Karena kalau kita lihat secara historinya, bahwa BMTR ini pergerakannya, memang cukup volatile ya. Dan kita lihat hari ini bahwa BMTR sudah dibuka muat. Jadi untuk Bapak-Ibu yang sudah punya saham ini, maka terlebih dahulu bisa profit taking-nya di area level, so resistennya berada di 350 ya, untuk mengurangi adanya koreksi terlebih dahulu untuk pergerakan saham BMTR. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham. UNVR. Oke, untuk pergerakan UNVR ya. Kalau kita lihat pergerakan UNVR pada hari ini, UNVR dibuka muat 0,67%. Dan saat ini kita lihat bahwa pergerakan UNVR sedang menguji MA90-nya. Dan kita lihat bahwa sebelumnya, selama dua hari bertutup UNVR ini, mengalami koreksi cukup dalam ya. Kita lihat dan saat ini UNVR sedang mencoba melewati garis MA90-nya. Jadi yang terjadi adalah jika ia berhasil melewati MA90-nya, mungkin yang terjadi akan bisa mengajukan penguatan jika berada di titik resisten terdekatnya. Ini bisa berada di level 4.700 ya, untuk pergerakan UNVR. Dan jika ia berhasil melewati garis, seseteng pertama, mungkin yang terjadi adalah bisa mencoba penguatan yang berani mencapai di level 4.790. Seperti kan untuk saham UNVR, karena ada yang ini terlihat bahwa UNVR sedang menguji MA90 terlebih dahulu. Sekiranya berhasil melewati maka penguatan yang tidak akan terjadi, ini bisa mencapai berada di level 4.700 hingga mencapai di level 4.790. Oke, selanjutnya ada BRMS. Untuk saham BRMS ini, kalau kita lihat BRMS saat ini, saat ini BRMS dibuka menguat 2,56 persen, dan pergerakan BRMS ini sudah melewati garis MA21 dan MA34-nya ya. Dan kalau kita lihat secara indikatornya, yaitu indikator MACD-nya, bahwa BRMS ini masih berada di area positif. Dan kemungkinan BRMS masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekatnya, yaitu di level 245 ya, pergerakannya hingga mencapai resisten keduanya ya, ini berada di level 250. Nah, kita lihat pergerakan BRMS ini. Kalau lihat secara histogramnya, secara histori ya, semakin hari pergerakannya, MACD-nya, histogram MACD-nya, semakin menguat ya, dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan lihat ada hari ini, bahwa secara histogram MACD-nya mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi kemungkinan BRMS masih menguat hingga mencapai titik resisten terdekatnya, yaitu di level 245 hingga mencapai 250. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, yaitu saham Cepin ya. Untuk saham Cepin, kita lihat bahwa pergerakan Cepin, pada hari ini Cepin dibuka menguat, yaitu 0,87 persen, dan pergerakan Cepin ini, kami lihat bahwa Cepin sudah meluatkan MA21-nya ya, dan kemungkinan yang terjadi adalah Cepin bisa melanjutkan penguatan hingga berada di level resistennya terdekat, yaitu di level 5890. Dan penguatan Cepin ini juga terlihat dari indikator stok asiknya yang menunjukkan akan menunjukkan adanya penguatan atau kenaikan kembali setelah mengalami penurunan. Kita lihat pergerakannya, cara lainnya ya, sudah menunjukkan adanya kenaikan, dan akan membentuk pola, ini pola Golden Cross. Iya, berhasil membentuk pola Golden Cross, maka yang terjadi adalah Cepin bisa menguat hingga menunjukkan adanya penguatannya atau kenaikan, dan kita lihat kenaikan yang terjadi, Cepin mungkin bisa berada di depan 5890. Oke, selanjutnya ada saham. BBI RI, kita lihat. BBI RI, apa sudah di depan atau belum? Oke, untuk saham BBI RI tadi sudah dibahas ya Bapak dan Ibu, jika ada, ya Bapak-Ibu tertinggal, silahkan nonton tayangan ulang kita di channel YouTube kita, setelah sesi webinar berakhir, tayangan di YouTube ini akan diupload ya. Untuk webinar pada hari ini akan diupload di YouTube. Oke, kita lanjutkan. Tangan berikutnya ada saham. Dimas ya. Saham Dimas. Untuk pergerakan Dimas, kita lihat, Dimas pada hari ini, dia dibuka memuat 0,60% ya, pergerakan Dimas, dan kalau kita lihat secara historinya, kalau kita gariskan trendingnya, bahwa Dimas ini, masih berada di area uptrendnya ya. Kita lihat. Kita menjaga pendeknya. Kalau kita tarik garis trendline-nya, bahwa Dimas ini, masih berada di area uptrendnya, jadi kemungkinan juga, kalau kita lihat secara indikator stokastiknya, baik di secara MSID maupun stokastik, bahwa terlihat, pergerakan Dimas ini, menunjukkan adanya kenaikan. Nah, kita lihat di pola, untuk indikatornya, kita lihat indikator stokastiknya, bahwa pola indikator stokastiknya, sudah menunjukkan adanya kenaikan kembali, dengan bentuk pola golden cross, dan secara MSID-nya juga kita lihat ya, masih berada di area positif, itu di histogram MSID-nya, ini terlihat semakin menunjukkan adanya peningkatannya, dan secara signal lainnya, juga kita lihat, sudah menunjukkan adanya penguatan, jadi terbilang Dimas ini, akan melanjutkan penguatan ya, penguatan cukup baik ya, jadi saya bilang, penguatan yang terjadi adalah Dimas, mungkin akan melanjutkan penguatan, hingga mencapai titik resisten ke dekatnya, ini berada di level 170 ya, untuk resisten pertama, jika berhasil melewati resisten pertama, di area level 170, maka yang terjadi bisa mengambilkan penguatan, dan mencapai resisten keduanya, ini berada di level 175 ya, untuk resisten keduanya Dimas. Oke, kita lanjutkan, Oke, kita lanjutkan, saham pertanyaan itu ada SCMA ya, untuk saham SCMA, kita lihat bahwa pergerakan SCMA pada hari ini, SCMA ini dibuka menguat 0,86%, dan pergerakan SCMA, jika kita lihat saat ini, SCMA, kalau pergerakan hari ini bisa melewati garis MA 90-nya, maka yang terjadi adalah, SCMA bisa menguat, hingga mencapai di level 240-nya ya, untuk pergerakannya, namun kalau ia tidak berhasil melewati garis MA 90-nya, maka yang akan terjadi adalah, SCMA bisa kembali mengalami koleksi terlebih dahulu, dengan area support terdekatnya, ya ini berada di level 230, hingga berada di level support keduanya, ya ini berada di level 220 ya, untuk pergerakan SCMA. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ada saham buka, oke, kita lihat saham buka, oke, saham buka, kita lihat bahwa saham buka ini cukup menarik ya, kalau kita lihat, pergerakan saham buka, dan saat ini buka, dibuka menguat 0,67%, dan kalau kita lihat secara teknikalnya, buka akan, kita lihat baik di sekarang indikatornya, kita lihat untuk saham buka ini, kalau kita lihat secara indikator buka ini, sudah akan menunjukkan adanya kenaikan ya, kita lihat dari polanya, sudah membentuk pola golden cross, dan kemungkinan sih, kalau kami pikirkan bahwa buka akan cenderung mengalami penguatan terlebih dahulu, hingga titik resistennya, ya ini berada di level 315 ya, untuk resistennya, kemungkinan bisa lanjutkan, hal ini terlihat dari indikator, kalau kita lihat secara indikator ya, indikator stokastik, maupun MSCD-nya, masih pergerakannya sudah positif ya, kalau kita lihat dari indikator stokastiknya, yang kita lihat sudah membentuk pola golden cross, dan secara indikator MSCD-nya, kita lihat juga baik secara signal line, maupun histogram-nya sudah berada agak positif, jadi kemungkinan si buka lapak bisa menguat, hingga mencapai di level 315. Oke, kita lanjutkan, Oke, kita lanjutkan saham ESA ya, untuk saham ESA, kita lihat pergerakan ESA pada hari ini, ESA dibuka melemah, 2,75%, dan saat ini ESA berada di level 1065-nya ya, dan kalau kami lihat pergerakan ESA ini, akan cenderung mengalami perlemahan terlebih dahulu ya, hal ini terlihat, baik dari indikator, baik di indikator ya, bahwa ESA ini akan menunjukkan adanya penurunan terlebih dahulu, setelah 2 hari sepekan, berada di area overbought-nya ya, jadi memang hari ini, ESA akan cenderung mengalami koreksi, darah lebih dahulu, karena akan sama sepekan, dia sudah mengalami penguatan, jadi wajar kalau hari ini ESA akan mengalami koreksinya, hingga berada di titik support terdekatnya, yaitu berada di level 988 ya, untuk area supportnya ESA, area support ESA terdekat, dan area support keduanya, yaitu berada di level 865. Oke, kita lanjutkan, ada saham, AMVG ya, oke, untuk pergerakan AMVG, bahwa AMVG, pada hari ini dia dibuka melemah, kita lihat, dan saat ini, AMVG turun hingga berada di level, ini dia level 6000, dan turun 5% ya, untuk AMVG ini, dan kita lihat, pergerakan AMVG ini, mungkin masih cenderung melemah, terlihat dari indikator stokastiknya, yang sudah menunjukkan adanya penurunan, jadi yang terjadi adalah, AMVG masih melemah, yang mencapai titik supportnya, ini berada di level 5790. Oke, selanjutnya ada saham, do it ya, do it, kita lihat. Oke, kita lihat saham do it, pada hari ini, bahwa do it, pergerakan do it, bahwa do it dibuka menguat, saat ini berada di level 3,09, 3%-an ya, sorry, 3%-an di area level 404, dan kalau kita lihat, dari indikator stokastiknya, bahwa do it ini, kemungkinan masih bisa menunjukkan penguatan, ini terlihat indikator stokastiknya, yang menunjukkan akan berada di area open boardnya, jadi kalau kita bilang, bahwa do it ini, kemungkinan masih menunjukkan penguatan, bisa menunjukkan penguatan, hingga area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ini berada di area level 420 ya, jika ia berhasil menunjukkan area tersebut, maka yang terjadi adalah, do it ini bisa menguat, hingga mencapai level resistennya, kedua ya, ini berada di level 450. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya ada saham, ITMG. MT-IMG hold atau sell, kita lihat dulu pergerakan ITMG. Oke, kita lihat, ITMG pada hari ini, MT-IMG masih menunjukkan penguatan ya, dan saat ini MT-IMG berada di level 39.525-nya, dan kami lihat pergerakan ITMG ini, sudah menguat cukup tinggi ya, kita cari indikatornya, baik instapastik maupun MSC-D-nya, bahwa ITMG ini, sudah menguat di area overbought-nya, dan kalau untuk hold atau sell-nya, lebih baik ya, kalau Bapak-Ibu, jika sudah untung, mungkin kalau saya bilang, terlebih dahulu, sel terlebih dahulu ya, dikarenakan kita lihat, selama sepekan lebih ini, ITMG sudah menguat cukup tinggi ya, takutnya kalau misalkan, di penutupan hari ini, takutnya justru mengalami pelemahan. Jadi kalau kita lihat, pergerakannya ITMG ini, jika masih menjaga penguatan, maka yang terjadi, penguatannya bisa menguat, hingga berada di level 40 ribu ya, untuk area resistennya, dan untuk area supportnya, itu berada di level 38.300 ya, untuk saham ITMG. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan, ada saham, Kino ya, pergerakan Kino pada hari ini, bahwa Kino bergerak, melemah 0,76%, dan saat ini Kino sedang menguji M21, terlebih dahulu. Kalau kita lihat pergerakan Kino ini, memang kalau dalam jangka, kita lihat sejarah histori deh, bahwa Kino ini masih berada di area downtrendnya, pergerakannya. Namun, kalau kita lihat secara jangka pendeknya, Kino saat ini sedang menguji area M21-nya terlebih dahulu, dan kalau ia berhasil menguji M21-nya terlebih dahulu, maka yang terjadi adalah, Kino bisa menguat, hingga berada di level resistennya, ya ini berada di level 2780 ya, pergerakan Kino. Dan kalau kita lihat secara indikatornya, bahwa Kino ini sudah, menunjukkan ada keinaikan setelah, dua hari lalu ya, kita lihat pada 27 Juli ini, dia berada di area of the sword-nya. Jadi kemungkinan Kino akan naik, dan kita lihat juga, pergerakan Kino ini akan naik, hingga berada di level, yang saya sebutkan tadi, ini berada di level 2780. Oke, kita lanjutkan, saham berikutnya ada saham, RTPS. Oke, untuk saham PTPS, pergerakan PTPS pada hari ini, bahwa PTPS saat ini dibuka menguat, satu persenan ya, dan saat ini berada di level 2830. dan kita lihat secara cepat indiknya, bahwa PTPS ini sedang mengunci MA34-nya, dan kalau kita lihat bahwa PTPS ini sudah bergerak ke atas ya, melewati MA34-nya, maka kemungkinan jadi adalah PTPS akan menguat terlebih dahulu, kami bisa menguat terlebih dahulu dengan area resisten terdekatnya, ini berada di level 2860 ya, jika berada di level 2860 hingga berada di level resisten berikutnya, ini berada di level 2900. Jika PTPS bisa melalui area resisten terdekat, ini berada di level 2860, maka yang terjadi adalah bisa menguat hingga mencapai di 2900. Oke, selanjutnya kita lihat saham ADRO, jangka menengah ya, gerakan ADRO dalam jangka menengah ya. Oke, kita lihat. Untuk saham ADRO pada hari ini, bahwa ADRO dibuka melemah ya, saat ini 0,30 persen. Kita lihat pergerakan ADRO ini, saat ini sedangkan koreksi juga dikarenakan, komoditas batu baranya yang saat ini juga melemah ya. Jadi kalau dalam menengah, pada saat ini ya Bapak dan Ibu, perhatikan karena saat ini ADRO sedang melalui koleksi, setelah selama sebulan ya, pergerakan ADRO batu bara, ini naik cukup pencang ya, dan saat ini kalau kita lihat, hari ini saja pada perdagangan, semalam saja batu bara mengalami koreksi, sehingga kenapa saham-saham batu bara pada saat ini cenderung mengalami koreksi juga, mengikuti harga komoditas batu bara. Nah, kita lihat pergerakan batu bara, dan kemungkinan untuk area pelemahannya, atau area support-nya, ada berada di level 3.180-nya untuk pergerakannya. Dan untuk area resistance-nya, kita akan berikan, ya ini berada di level 3.350. Oke, selanjutnya ada saham. Ades, kita lihat. Oke, untuk sama Ades, kita lihat bahwa Ades ini dibuka melemah 1,22 persen, dan kita lihat pergerakan Ades ini, kemungkinan kalau ia berhasil, saat ini sedang, dia sedang menguji MA21-nya terbitur ya, kalau dia berhasil melakukan 3-MA21-nya, akan menjadi adalah penguatannya, berada di level terdekat, area resistennya yaitu berada di level 6.440 ya, namun jika ia break ke bawah, kemungkinan adalah Ades bisa menghitung koreksinya kembali, hingga mencapai titik support-nya, yang ini berada di level 6.000. Untuk saham Ades ini sebagai penutupan kita pada hari ini ya, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir, nggak apel sesi acara, webinar berakhir, Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu, namun jangan bersedih, kita akan kembali lagi di pekan depan ya, bulan Agustus, apabila di awal Agustus pekan depan, jadi diharapkan untuk bisa hadir juga pada pekan depan, di jam yang sama, ya ini di pukul 08.30 hingga selesai ya, jadi untuk hari ini kita akhiri saja, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kami tim Reset Philip Secriter kami tundur diri, happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. selamat menikmati,